Ya, selanjutnya pemirsa calon wali kota dan wakil wali kota media Bitung, Maurits Mantiri dan Henki Honandar, fokus dengan visi Nisi Gotong Royong dalam membangun Bitung. Salah satu fokus itu pengembangan sumber daya manusia lewat edukasi teknologi informasi. Salah satu visi yang saat ini sedang dijalankan adalah pengembangan dan pendidikan teknologi digital terhadap masyarakat Bitung. Maurits mengatakan, berdasarkan survei saat ini masih banyak masyarakat Bitung yang tidak mempunyai telepon genggam sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan informasi yang terbuka luas di era Internet of Things. Menurutnya jika masyarakat kelas bawah tidak mempunyai akses memadahi terhadap informasi, maka kondisi mereka akan semakin terpuruk. Kalau visi-visi kita substansinya ke Gotong Royong. Kita paling tidak satu garis lurus dari pusat dalam rangka untuk lebih memastikan tentang konsep kebudayaan kita, semangat Gotong Royong. Kemudian, dalam berbagai kegiatan program, paling tidak kita membuat satu visi dulu kepada masyarakat tentang apa yang harus dia kerjakan dengan bantuan teknologi digital sekarang ini. Jadi, makanya kita mulai dengan paling tidak menyamakan persepsi melalui pendidikan. Pemerataan pendidikan kita semangatnya yang kita bumbui lagi dengan semangat Gotong Royong. Karena itulah kemudian, ketika saya mengkampanyekan tentang seribu titik Wi-Fi, termasuk juga dengan pemberian HP, Android yang paling murah kepada masyarakat kita yang kira-kira dari 63.000 kepala keluarga yang ada di kota Bitung ini masih ada sekitar 15.000 kepala keluarga yang belum memiliki HP. Karena itulah kemudian kita berupaya untuk mau menggunakan nanti yang namanya SMS Gateway ataupun WhatsApp Gateway agar semua informasi kita ini bisa langsung ke masyarakat sehingga seleksi terhadap kebijakan kami yang tepat itu akan langsung dengan masyarakat. Konfirmasinya itu bisa kami lakukan, makanya saya juga mengkampanyekan setiap tanggal 3 pasti ada live streaming dari pimpinan daerah ataupun juga dengan semua pejabat yang ada di level pemerintahan dalam rangka untuk menjangkau paling tidak informasi. Prinsip kami, orang miskin itu kalau nggak punya informasi pasti lebih terpuruk. Tapi kalau dia punya bantuan informasi pasti dia akan bergerak dan mau punya semangat untuk bangkit. Kita lanjutkan dengan obrol-obrol. Maurins menambahkan keberadaan masyarakat bitung yang heterogen dan terdiri atas beragam suku membuatnya membawa semangat nasionalisme dan menghindari politik identitas. Terkait dengan program pengembangan sumber daya manusia akan dimulai dari pembelajaran masal dengan metode pendidikan digital dengan memanfaatkan telepon genggam. Nantinya masyarakat akan disuguhkan konten edukasi seperti pembelajaran bahasa dan juga konten pendidikan yang melibatkan anak muda bitung dalam penyusunannya. Kami starting poin dengan menajukan tentang yang namanya pembelajaran masal. Pembelajaran masal sudah kami kemas dengan metode ketika semua masyarakat kita mempunyai HP paling tidak dia bisa mengikuti dari fanpage pemerintah atau fanpage pribadi diisi dengan konten-konten. Anak-anak muda kota bitung ini mereka sekarang sudah bisa bikin TV online dan kemudian bisa mampu membuat live streaming yang kemudian paling tidak sekarang ini sudah sangat menarik diikuti oleh rakyat. Kita sudah berani launching juga 60.yv free untuk masyarakat yang miskin tetapi juga sambil kita melatih mereka bagaimana pemanfaatan HP termasuk juga mengisi paling tidak ya sudah kita coba-coba sekarang pembelajaran masal itu seperti belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Cina karena kalau kita dikatakan sebagai pintu gerbang Indonesia di Indonesia Timur maka paling tidak masyarakat kita juga harus siap. Selain mengembangkan sumber daya manusia mengembangkan ekotorisme akan terus ditingkatkan. Bitung saat ini memiliki potensi wisata yang sangat besar namun masih mini fasilitas penunjang dan terhambat oleh regulasi yang tumpang tinggi untuk pengembangannya. Mauriz mengapresiasi pengesan Omnibus Law Cipta Kerja karena dapat mengundang investor untuk mempermudah pengembangan usaha di kota Bitung demi memajukan perekonomian daerah. Anggita Wulan Dewi, Untung Widodo, Berita Satu, Jakarta.